Nabi dan para sahabat biasa membaca doa ini dalam sholat-sholat mereka baik sholat wajib maupun sholat sunnah sampai-sampai ada ulama yang mengatakan membaca doa ini wajib pak sehingga ulama ini pernah menyaksikan anaknya sedang sholat sunnah gak baca doa ini, disuruh ulang sholatnya Nabi bersabda Bila salah seorang kalian membaca doa atas syahud akhir dalam sholatnya hendaknya dia meminta perlindungan Allah dari 4 perkara dengan doa Allahumma inni ya'udzubika min azabijan Terakhir Kok Bapak yang nentuin? Kan ada pembawa acara Ya, Imam Mahdi itu Imam Mahdi atau Al-Mahdi itu sama Tidak, itu sama Disebut Imam Mahdi karena dia Imam yang mati Islam nanti Disebut Al-Mahdi karena dia Mahdi yang tertentu Ya, bisa itu dengan cerita tapi dia mengatakan Imam Mahdi Sekarang kan Al-Mahdi Ya, sama Pak itu Imam Mahdi, Al-Mahdi itu sama Ya silahkan tadi disini ada Bapak yang mau bertanya ya Waalaikumsalam 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 Ya, kita tidak mencintum ada fitnah jajah Nah kita tidak jelas jajah itu turunnya Tidak kira apakah sekarang tidak ada turun atau belum Karena kita cuma beri itu Ya Karena itu nanti di setiap generasi, setiap umat Nah kita melihat fenomena di Indonesia apa? Umat Islam banyak Nabi memang menanyakan bahwa umat Islam itu seperti bui di lautan Namanya tapi tidak ada artinya Ini buah kota negara, waktu itu bisa bayangkan Indonesia yang berguna standar jajah oleh Bapak yang menjadi muslim Ternyata disangkangin oleh orang muslim Bukan kita yang kandisius Tapi kan alam hero ini Apakah itu juga tanda-tanda jajah itu Orangnya gitu Ya, oke Terima kasih Waalaikumsalam Dengan saudara siapa? Rustam Saudara Rustam Anda ketinggalan dulu saya sudah bahas materi ini Mewas padai keluarnya fitnah al-masih ut-dajjal Perlu digarisbawahi Dajjal itu bukan turun Dajjal gak dari langit Dajjal itu keluar Keluar dari tempat dimana dia diikat Dia diikat di sebuah pulau Yang pulau itu pernah dikunjungi oleh seorang Pelaut Nasrani berkebangsaan Palestine Bernama Tami Madari Nah kemudian setelah dia sampai di pulau itu Bersama awak kapalnya yang semuanya orang Nasrani 30 orang Mereka berjumpa di dalam sebuah biara Seorang laki-laki besar Terikat di dua tempat Di tangannya begini dan di kakinya Nah ternyata laki-laki ini Dajjal Dan di antara Pembicaraan Dajjal dengan Tami Madari Dia bertanya Dajjal ini bertanya tentang Nabi-nya orang-orang yang buta huruf Maksudnya Nabi Muhammad SAW Sehingga selesai pembicaraan dengan Dajjal Tami Madari penasaran Dia pergi ke Madinah Menjumpai Nabi Muhammad SAW Dia ceritakan pengalaman dan kesaksiannya Berjumpa dengan Dajjal di pulau terpencil itu Maka Nabi membenarkan Kalau Tami Madari sudah berjumpa dengan Dajjal Maka Tami Madari masuk Islam Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat Yang sholat isya bersama Nabi Panjang lebar diceritakan oleh Nabi Apa yang dia dengar ceritanya dari Tami Madari Sampai di ujungnya Nabi berkata Apa yang dikatakan Tami Madari itu Menakjubkan Jadi kata Nabi SAW Apa yang dikatakan Tami Madari Membuatku takjub Ceritanya sama seperti yang Kuceritakan pada kalian tentang Dajjal Tentang kota Madinah Tentang kota Mekah Terus Nabi mengangkat tangan Menunjuk ke arah selatan Ke Yaman Kata Nabi Dajjal akan keluar dari sana Tiba-tiba kata Nabi Oh tidak Dari sana Kata Nabi Dari utara Dari Syam Dari lautan Mediterania Laut Tengah Tiba-tiba kata Nabi Oh tidak Dari sana Dari sana Dari sana Tiga kali Nabi menunjukkan telunjuknya ke arah timur Mudah-mudahan bukan dari Indonesia ya Tapi yang jelas Para ulama hadis ketika membahas hal ini Mengatakan ini semakin menunjukkan Bahwa kita tidak tahu menahu Dimana persisnya keberadaan Pulau tersebut Dimana Dajjal Diikat Jadi Dajjal itu sudah ada Sejak zaman Nabi dan para sahabat Di sebuah pulau Majhul Misterius Entah dimana Dan jangan percaya Kalau ada orang bilang Pulau itu di Inggris Atau pulau itu laut Segitiga Bermuda Itu tidak ada dalilnya Itu cuma spekulasi Dugaan saja Kita tidak boleh berbicara Tentang perkara gaib Kecuali kembali kepada Nas Al-Quran Atau Nas Hadith Karena urusan gaib itu yang tahu hanya Allah Seperti dalam surat Al-Jinn ayat 26 Allah berfirman Tidak ada yang tahu perkara yang gaib Kecuali Allah Dan Rasul-Rasul yang Allah Ridha'i Begitu ya Pak Ya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nah ini terakhir ya Pak Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kejadian di Jaya Sirara Ya Bagaimana kita yang ada di luar Jaya Sirara Bagaimana terkait dengan proses kebaikan Bagaimana kita berupa itu Padahal mereka apakah kita hanya nonton di TV Kemudian kita bertemu tangan Karena pengenangan di sana Lalu kita merasa menang juga Karena kita menanggap kebenaran Yang kemampuan di depan Ya Ini bisa dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Ini pertanyaan sangat bagus Sangat penting Jadi tadi sudah saya bacakan hadisnya Nabi SAW mengatakan Fa'idha ra'aitumuhu Fabai'uhu Walau habwan ala saljih Bila kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi Berbayatlah kepadanya Walaupun harus merangkak-rangkak diatas salju Berarti ini perintah Ini komando dari Nabi SAW Bahwa kita semua Harus mulai mempersiapkan diri Berbayat kepada Al-Mahdi Ketika Al-Mahdi muncul Nah sekarang pertanyaan Kita pengikut Al-Mahdi pemimpin Pengikut berbayat dengan cara mendatangi pemimpin Atau pemimpin yang keliling-keliling dunia Menyalami pengikutnya Yang mana yang benar Hah? Enggak dengar? Jadi pengikut mendatangi pemimpin kan? Begitu kan? Berarti kesimpulannya apa? Berbayat kepada Al-Mahdi nantinya Menuntut kita melakukan hijrah Itu paket Pak Berbayat kepada Al-Mahdi Itu paketnya berhijrah Makanya kalau saya ditanya pendapatnya Lebih bagus sebelum Al-Mahdi muncul Sudah hijrah ke Mekah Itu lebih bagus Kalau sanggup Sebab kalau seandainya kita menunggu-nunggu Tiba-tiba Al-Mahdi muncul Ya kan? Kita dapat kabar Ada pembenaman pasukan Berarti benar ini Al-Mahdi Kita mau berangkat Enggak bisa bikin paspor Dilarang Kan mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin Nah makanya saya katakan Hadis ini Ini hadis yang mestinya Kalau kita kunyah-kunyah benar Pak Ibaratnya bisa membuat kita Enggak bisa tidur malam Pak Karena khawatir kalau Al-Mahdi munculnya Dalam waktu yang dekat Jadi begitu Pak Paket berbayat pada Al-Mahdi itu Menuntut kita Ya hijrah Lalu bagaimana nasib mereka yang tidak berangkat? Yang tidak berangkat Dia akan berhadapan dengan Dajjal Karena Dajjal Ketika muncul di hari-hari awalnya Hari yang seperti satu tahun Hari seperti satu bulan ya Dia itu di wilayah-wilayah yang jauh Dia tidak ke tengah Yang tengah itu Yang rame itu adalah Al-Mahdi dan pasukannya Membebaskan negeri demi negeri Si Dajjal ini dari kejauhan Menganggap Cukuplah nanti Al-Mahdi di kalahkan oleh Israel Cukuplah Al-Mahdi di kalahkan oleh Rum Begitu Ya kan? Dia acak-acak yang jauh-jauh Termasuk Indonesia Dia acak-acak sama Dajjal Nah tinggal pilih deh Mau gabung sama Al-Mahdi Ikut jual beli Sama Allah Ta'ala Atau Mau nongkrong disini Cuma akibatnya harus berhadapan dengan Dajjal Padahal Dajjal itu adalah A'zomul fitnah Fitnah yang paling Dahsyat sepanjang zaman Dan saya lupa mengomentari pertanyaan Saudara Rustam tadi Benar Nabi bersabda Bila salah seorang kalian Membaca doa Atas syahud akhir Dalam solatnya Hendaknya dia meminta Perlindungan Allah Dari empat perkara Dengan doa Ya Allah Aku berlindung kepada engkau Dari azab jahannam Azab kubur Fitnah kehidupan Dan kematian Dan dari buruknya Fitnah Al-Masihat Dajjal Habis itu Baru salam kanan Salam kiri Nabi dan para sahabat Biasa membaca doa ini Dalam solat-solat mereka Baik solat wajib Maupun solat sunnah Sampai-sampai Ada ulama yang mengatakan Membaca doa ini Wajib pak Sehingga ulama ini Pernah menyaksikan Anaknya sedang solat sunnah Enggak baca doa ini Disuruh ulang Solatnya Nah apalagi kita pak Dulu para sahabat Saja serius Begitu membaca doa Perlindungan Allah Dari Dajjal Apalagi kita yang Hidup di era Menjelang Dajjal keluar Saya ingatkan ya Hadis Yang Menggambarkan Betapa kita sudah hidup Dia sudah hidup di era Menjelang Dajjal keluar Nabi berkata Yaji'ud Dajjal Jadi kata Nabi Nah ini Saat nanti Dajjal keluar Dajjal akan mendaki gunung Uhud Di luar kota Madinah Jarak Uhud dengan Madinah Cuman 7 kilo pak Gak jauh Tempat terjadinya perang Uhud Lalu dari atas bukit itu Dari gunung Uhud itu Dajjal akan bertanya Kepada pengikut-pengikutnya Yang bersama dengan dia Di atas gunung Uhud Kalian lihat istana putih itu Hada masjidu Ahmad Itu masjidnya Ahmad Maksudnya masjid Nabawi Apa yang menarik dari hadis ini Selagi dulu Nabi mengucapkannya Masjid Nabawi itu sangat sederhana Terbuat dari tanah liat Warnanya kecoklatan Atapnya hanya daun-daun pelepah korma Tapi hari ini Siapapun yang pernah melihat masjid Nabawi Tentu akan melihat sebuah masjid yang megah Warnanya putih Seperti istana putih Iya enggak Berarti Nabi ingin mengatakan Jika kalian umatku hidup Di zaman masjidku Tampilannya sudah seperti istana putih You got to prepare Anda harus siap-siap Jangan-jangan keluarnya Dajjal Nggak lama lagi Kalau Dajjal keluarnya nggak lama lagi Apalagi Al-Mahdi Iya tau Al-Mahdi kan sebelum Dajjal Baik Kita cukup kan ya Men abadah Al-Mahdi kan Al-Mahdi kan